Intro Hai halo assalamualaikum jumpa kembali dengan Mami Kali ini Mami mau membagikan resep kue sagu geju Seperti biasanya di resep kali ini juga Mami sertakan drip Supaya hasilnya garing, renyah, lumer di mulut Tetapi ketika dipanggang tidak melepar Nah disini Mami sudah siapkan bahan-bahannya Untuk bahan dan ukuran selengkapnya bisa kalian lihat di kolom deskripsi Mami aja ya Yuk ikutin video Mami sampai habis Mami sudah punya 150 gram keju Yang 100 untuk dicampurkan ke adonan yang 50 gram untuk taburannya Nah disini Mami sudah parut ya kejunya Langkah pertama kita sangrai dulu tepung sagunya dengan 2 lembar daun pandan yang sudah kita potong-potong Ini kita sangrai menggunakan api sedang saja Kita sangrai sampai teksturnya itu menjadi ringan Nah setelah menjadi ringan teksturnya Kemudian kita angkat, kita sisihkan dan kemudian kita dinginkan Mami akan campurkan 200 gram margarin dengan gula halus Jika kalian ingin hasil kue yang lebih renyah Kalian dapat campurkan margarin dengan butter Tetapi yang perlu diperhatikan penggunaan butter tidak boleh lebih banyak dari margarin Supaya hasil kuenya itu tidak rapuh Disini Mami menggunakan margarin yang sudah plus butter Mami campurkan juga 2 butir kuning telur Nah tips lainnya adalah Kita mixer adonan ini jangan terlalu lama Jadi hanya cukup tercampur sampai rata saja Kalau terlalu lama nanti ketika dipanggang kuenya itu akan melebar Nah ini perlu diperhatikan disini ya Mami masukkan juga 1 saset santan kental Kemudian kita mix sampai tercampur rata saja Ingat jangan terlalu lama oke Mami campurkan juga 1 sdm vanila dan 1 sdm garam Kemudian kita campurkan keju parutnya Usahakan parutan kejunya itu agak kecil-kecil ya Jadi tidak panjang-panjang Supaya ketika dibentuk itu lebih bagus Kemudian kita campurkan tepung sagunya secara bertahap Kita campurkan kita aduk menggunakan spatula Nah jadi memang dalam pembuatan kue kering Biasanya problemnya adalah Kuenya itu mengembang melebar ketika dipanggang Nah supaya hasil panggangannya itu tidak melebar Kita mix semua bahannya itu tidak terlalu lama Apalagi jika kita menggunakan mixer ya Jadi kalau memang mau lebih aman Gunakan whisker saja Nah ini sudah tercampur rata seperti ini Adonannya memang berat ya Nah seperti ini Ini loyang yang sudah Mami olesi dengan margarin Dan dialasi dengan kertas roti Dalam membuat kue sagu Mami tidak pernah menggunakan spuit Jadi hanya dibulat-bulatkan Kemudian dipipihkan Dan Mami tempelkan ke keju parunya Kenapa karena adonan kue sagu itu berat Jika menggunakan spuit Itu akan sedikit sulit Nah Mami membuat kue ini Untuk usaha kue kering melebaran Jadi Mami bikin dalam jumlah banyak ya Jadi untuk menghemat waktu Mami cetak seperti ini saja Nah ini sebenarnya tidak usah jaraknya itu Lebar-lebar seperti ini ya Agak rampak juga tidak apa-apa Karena memang ini tidak melebar Nah kemudian kita panggang dalam oven Dengan suhu 160 derajat Selama 35 menit Nah ini sudah Mami angkat dari oven ya Ini warnanya cantik sekali Bawahnya juga tidak terlalu kecoklatan Renyah Garing Nah dalamnya juga matang Ini ketika Mami bikin Ini lumer di mulut Tapi ini tidak mudah rapuh ya Nah cantik sekali bukan Dari adonan yang Mami buat tadi Menghasilkan 3 toples setengah Jika toplesnya ukuran 250 gram Nah ini sangat cocok Dijadikan usaha menjelang hari raya Oke terima kasih untuk kalian Yang sudah lihat video Mami sampai habis Yang sudah subscribe Mami ucapkan banyak terima kasih Yang belum subscribe Mami tunggu subscribe-nya Oke wassalamualaikum bye 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 Terima kasih telah menonton!